Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian Di sore hari ini Setelah kita bekerja Kita mampir ke Bubur Kacang Ijo Atau S Kacang Ijo Tempatnya Mas Taufik Yang posisinya ada di Depan Kantor Pegadaian Sentolo atau di sebelah Barat Pasar Sentolo Lama Nah Bubur Kacang Ijo Sudah setahu saya Memang sudah sangat lama Berjualan di Sentolo Tetapi waktu itu memang jualannya Di sebelah timur Rel kereta api di Pertigaan Sentolo Tetapi sekarang pindah Di depan kantor Pegadaian Sentolo Bapak dan Ibu sekalian Ini tampilan Dari Angkringan atau Warung Bubur Kacang Ijo S Kacang Ijo tempatnya Mas Taufik Yang berada persis di depan Pegadaian Sentolo Dan tempatnya Kalau dari sisi Apa Longgarnya Cukup longgar Saya kira Dan kita masih bisa Memarkir Mobil Di samping Dari Warung Bucu ini Dan kita akan nanti Melihat Apa saja yang dijual Apakah hanya Menyediakan Bubur Kacang Ijo Kemudian Sekacang Ijo saja Ataukah ada Yang dijual lainnya Tetapi Intinya Kita Ingin Apa ya Mengetahui lebih jauh Tentang Bubur Kacang Ijo Mas Taufik Nah Bubur Kacang Ijo Ini kan sebenarnya Kan menjadi makanan Yang sudah Sangat umum Bagi masyarakat Dan Bagi Siapapun Dalam arti Semua usia Ini tidak ada pantangan Untuk makan Bubur Kacang Ijo Bahkan Disarankan Untuk wanita Hamil pun Disarankan Untuk Makan Bubur Kacang Ijo Ini karena Baik untuk Pertumbuhan Janenya Juga bagi Anak-anak Bubur Kacang Ijo Ini kan memiliki Nilai kisih yang tinggi Sehingga bisa Memberikan energi Yang cukup Bagi Anak-anak Untuk Beraktifitas Berolahraga Atau mendukung Kegiatan Belajar Termasuk Belajar Di masa pandemi Ini Yang lebih banyak Dilakukan secara Online Mas Taufik Usaha Jual Bubur Kacang Ijo Ini sejak kapan? Tahun 95 Tepatnya Bulan Agustus Tanggal 5 Tanggal 5 Tahun 95 95 Berarti Sampai sekarang Sudah 26 tahun Di Pasar Semua Aslinya mana? Aslinya Dari Madura Besar di Semarang Dari Madura Besarnya Di Semarang Ini Di Sini Bersama Dengan Anak Sini Bersama Anak Sini Sekolah Dimana Yang Terbesar Yang Terbesar Baru Semester 3 Di Universitas Sarjana Wiatta Di Pertanian Agroindustri Terus Anaknya Berapa Yang Satu Mas SD Kelas 5 Terus Sekarang Di Belakang Kantor Desa Sentul Di Belakang Kantor Kaluran Sentul Ya Itu Sudah Rumah Menurut Sudah 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 Istri Bantu Ini Kebetulan Tidak Ada Mas Kaitannya Di masa Pandemi Covid ini Jualannya Gimana Turun Atau Ajek Atau Mungkin Malah Tambah Laris Masih Standar Standar Berarti Pengaruhnya Ada Buka Mulai Jam Berapa Sampai Jam 4 Sampai Jam 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 Kayak Dokter Praktek Dokter Praktek Ya Kalau Masalah Ini Lagam Yang dijual Hanya Bubur Kacang Ijo Plus Es Kacang Ijo Atau Mungkin Ada Yang Lain Jumur Kacang Sampai Sampai Jumur Ya Berarti Jual Itu Ada Yang Ditambah S Harganya Beda Harganya Sampai Terima kasih Ya Mas Nanti Bapak Ibu Sekalian Penjual Bubur Kacang Ijo Mas Topik Ya Ini Baru Melayani Pembeli Jadi Bubur Kacang Ijo Yang Dijual Disini Selain Itu Ada Juga Es Kacang Ijo Ya Kalau Bubur Kacang Ijo Berarti Yang Hangat Kemudian Kalau Es Kacang Ijo Ini Berarti Ada Es Ini Mas Topik Ini Berjualan Di Sebelah Barat Pasar Sampai Lama Yang Sebenarnya Jualannya Sudah Sangat Lama Karena Sebelumnya Kita Menjadi Pelanggan Di Bubur Kacang Ijo Ini Waktu Masih Bertempat Di Sebelah Timur Rel Kerata Api Tapi Nanti Kita Akan Bertanya Tanya Bertanya Tanya Terkait Dengan Usahanya Bagaimana Di masa Pandemi Covid Ini Sehingga Nanti Bapak Ibu Sekalian Bisa Mendapatkan Informasi Terhadap Penjualan Bubur Kacang Ijo Ini Sekaligus Kalau Bapak Ibu Berkeinginan Untuk Jajah Bapak Ibu Sekalian Ini Tampilan Bubur Kacang Ijo Yang Kita Tambah S Seharga Rp6.000 Cukup Murah Dan Ini Saya Kira Bisa Untuk Bukan Hanya Ganjala Perut Karena Bubur Kacang Ijo Ini Sebenarnya Bubur Yang Punya Nilai Disi Tinggi Bagi Anak Anak Juga Bagus Bagi Ibu Mengandung Juga Bagus Cuma Jangan Dikasih Es Kemudian Bagi Remaja Walaupun Dewasa Juga Bagus Saya Kira Bubur Kacang Ijo Ini Merupakan Menu Makanan Berkisi Yang Bisa Dikeruntukkan Bagi Semua Orang Bapak Ibu Sekalian Akan Kita Coba Ini Bubur Kacang Ijo Yang Yang Dibuat Fresh Mas Masih Baru Setiap Masih Baru Kelapa Baru Turun Langsung Di Masa Masanya Memang Saya Rasa Ini Sangat Luar Biasa Dengan Uang Hanya 6 Ribu Kita Sudah Bisa Makan Mungkin Perut Lapar Pun Sebenarnya Sudah Cukuplah Nilai Gisinya Cukup Kita Sudah Haus Hanya Juga Hilang Juga Laparnya Juga Hilang Jadi Bapak Ibu Sekalian Kalau Pengen Bubur Kacang Ijo Ya Datanglah Ke Sentolo Di Barat Pasar Sentolo Lama Tempatnya Mas Taufik Nah Ini Nanti Kita Perlihatkan Dagangannya Sekaligus Tampilan Sajiannya Serta Lokasinya Supaya Bapak Ibu Nanti Tidak Bingung Sebenarnya Di Google Map Pasar Sentolo Lama Ini Sudah Bisa Dicari Bapak Dan Ibu Sekalian Ini Mas Taufik Yang Baru Aja Buka Burkacang Ijo Di Siang Di Sore Hari Ini Sekitar Pukul 4 Ini Sudah Mulai Ada Pembeli Yang Batang Ini Bersama Anak Kecil Ini Apa Yang Dikatakan Oleh Mas Taufik Tadi Memang Bu Burkacang Ijo Ini Bisa Bu Untuk Semua Orang Bu Mungkin Saya Bisa Tanya Bu Mengapa Milih Burkacang Ijo Bu Tapi Kalau Beli Sudah Berapa Kali Disini Sering Pak Tanya Pak Udah Sering Berarti Langganan Ya Bu Rasanya Kalau Dibanding Tempat lain Gimana Bu Beda ya Lebih Enak Lebih Murah Makasih Makasih Bu Bapak Ibu Sekalian Ini Ternyata Temen Saya Yang Dari Kapan Ewan Sentolo Juga Sudah Hadir Disini Kumpul Bersama Keluarga Bersama Anak Istri Ini Membeli Bubur Kacang Ijo Mas Taufik Yang Rasanya Katanya Beda Udah Langganan Hampir Sering Sekali Mas Taufik Ini Campurannya Apa itu Susu Apa itu Susu Ya Jangan Ini Kan Oh Yang Dikasui Susu Biar Rasanya Gimana Langsung Lebih Enak Ya Yang Jelas Susu Yang Paling Hot Oh Ya Gak Boleh Gak Boleh Nyebut Merek Ya Mas Mas Narti Ini dari mana Dari mana Baru pulang kerja Iya pak Ini memang Sengaja Kesini Jajan Bojonya Mas Biasa Kelebihannya Apa Kalau dibanding Tempat lain Kalau Di tempat lain Itu Agak Juer Ini Kental ya Ini Lumayan Kental Dan Ada Manis Sakarin Ya Gak 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 Makasih Ya Mas Infonya Ini Berarti Membuktikan Bukurnya Mas Topik Ini Ya Bukan Hanya Fresh Rasanya Enak Bahannya Juga Baru Tetapi Juga Harganya Murah Harganya Murah Ditambah Lagi Penjualnya Ramah Ya Terima kasih Ya Mas Arti Bapak Ibu Sekalian Kita Sudah Merasakan Bubur Kacang Iju Tempatnya Mas Topik Yang Saya Rasa Memang Dari Sisi Rasa Sangat Enak Kemudian Dari Sisi Harga Terhitung Sangat Murah Karena Hanya 6.000 Proporsi Kemudian Dilihat Dari Sisi Bahan Ini Di Tempatnya Mas Topik Ini Bubur Kacang Iju Nya Adalah Bubur Kacang Iju Yang Asli Dalam Arti Gulanya Juga Asli Kemudian Bahan-Bahannya Juga Fresh Masih Baru Sehingga Kalau Dijadikan Sebagai Tempat Tujuan Untuk Entah Itu Sore Untuk Menyegarkan Badan Dengan Beli Bubur Kacang Iju Ini Saya Menjadi Alternatif Yang Bukur Baik Bagi Kita Semua Untuk Menjaga Kesehatan Sekaligus Memenuhi Kebutuhan Isi Bubur Kita Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatiannya Dan Silahkan Kalau Kepingin Bubur Kacang Iju Mas Topik Sekali Lagi Ini Di Depan Tampar Pegangian Setolo Atau Di Sebelah Barat Pasar Setolo Nama Terima Wassalamualaikum Wr Wb